Halo teman-teman, berjumpa lagi di RA17 Channel Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke video Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komen Terima kasih Dan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengatur jadwal penggantian oli mesin Untuk Vario 125 atau Vario 150 Jadi kalian yang punya motor Vario terbaru, kalian bisa atur sendiri Kapan waktunya untuk mengganti oli mesin Oke, sekarang kita on-kan Nah, di layar video kalian, itu ada tulisan oil chain Maka disitulah kalian diingatkan bahwa sudah waktunya untuk mengganti oli mesin Nah, oil chain tersebut bisa kalian atur Atau kalian bisa reset di kilometer 500 kilometer 1000 kilometer, 2000 kilometer, sampai 6000 kilometer Kita hilangkan dulu tulisan oil chain di sebelum meter Dengan cara berikut Dan tahan tombol set Terus puntar kunci kontak ke on Tahan dulu sampai tulisan oil chainnya menghilang Oke, kalau sudah menghilang, kita atur oil chainnya dengan cara kita tekan Tombol selet sama set bersamaan Kita tekan tahan Sampai jamnya berkedip Terus kita pencet tombol set 4 kali Satu Dua Tiga Empat Nah, kalau tulisan kilometernya itu sudah berkedip Kita atur 2500, 3000, 3000, 3500, 4000, sampai 6000 Itu pilihan jadwal untuk mengatur olinya Cuman kita akan memilih di kilometer 2000 Jadi, biar tidak terlalu lama, biar tidak terlalu cepat untuk penggantian olinya Kita pilih angka 2000 Kalau sudah, kita pencet set Nah Kita cari kilometernya dulu Nah, ini kilometer motornya Sudah mencapai 19.526.000 km Jadi, ntar Oil chainnya ngedip kembali Atau muncul kembali Itu di angka 21.526.000 km Intinya, kelipatannya yang kita atur Kalau tadi kan kita atur 2.000 Jadi, maka akan menambah di kilometer 21.526.000 Oke, teman-teman Itulah tutorialnya Untuk mereset Oil chain dan cara mengatur jadwal penggantian oli Jangan lupa di subscribe Like dan komen Bila ada pertanyaan Silahkan komentar di bawah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih